Intro Ini semua ada 15 kolam Tapi yang ditebar di sini 11 kolam sisanya adalah untuk tandon Tandon di sini ada untuk tandon pengendapan sama tandon terima Kepadatannya kisaran antara 130 sampai 150 ekor per meter persegi Kondisi sarana-prasarana yang menunjang dengan kepadatan yang tersebut itu 130 sampai 150 ekor Panen raya yang ke-6 sudah 5 kali parsial Alhamdulillah dalam 1 hektarnya ini kira-kira di 25 ton sampai 30 ton Tambak udang itu bisnis yang sangat tinggi risikonya dibandingkan dengan budidaya-budidaya yang lain Sehingga ini perlu penanganan yang ekstra, perlu ilmu pengetahuan yang sangat mendalam Dan perlu pengalaman yang bertahun-tahun Nah Idrisya dalam menjalani bisnis tambak udang ini tidak mudah, tidak mulus Ada kalanya bagus, ada kalanya ternyata harus menelan kerugian Tapi itu semua harus dilalui karena bagian dari proses Nah dalam beberapa tahun terakhir kami mengalami pasang purut Akhirnya hikmah dari pasang surut itu kami kemudian menciptakan kolaborasi Idrisya berkolaborasi dengan beberapa mitra Sehingga tambak ini bisa tetap produktif, maksimal dan menghasilkan untuk para pihak Alhamdulillah di tahun 2024 ini, di Januari lalu Kami mulai tebar, tidak hanya menggunakan risos dari Idrisya Tapi juga menggunakan risos ilmu pengetahuan, pendanaan, SDM, peralatan dan sebagainya Yang dikolaborasikan bersama Tanggal 18 Agustus 2024 ini mencapai finish satu siklus budidaya Kenapa kami mengalami keberhasilan? Karena ternyata keberhasilan ini adalah buah dari kegagalan-kegagalan di masa lalu Yang kegagalan itu kami jadikan sebagai pelajaran Kalau misalnya sahabat-sahabat bertanya, kok Idrisya sudah lama, tidak kedengeran tambak undangnya Jadi kemarin-kemarin itu adalah masa pembelajaran Dan kami melihat bahwa apa yang kami pelajari membawa hasil di tahun 2024 ini Mohon doa dari sahabat-sahabat semua, semoga perjalanan tambak ini terus dimudahkan ke depannya Sehingga pemanfaatannya itu akan tambah luas untuk masyarakat Dan juga untuk pergerakan di pesantar Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati